Seorang pria warga Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan yakni HHS sempat keluar rumah untuk mengejar istri sirinya yakni RK yang telah menusuk dadanya dengan pisau. HHS mengejar istrinya ke rumah mertua yang jauhnya sekitar 150 meter dari indekos tempat mereka tinggal sebelum akhirnya meninggal dunia. Dilansir oleh kompas.com hal itu disampaikan oleh Kapol Sek Mampang, Kompol Sujarwo. Sujarwo mengatakan, masyarakat sempat melihat HHS mengejar RK. HHS mengejar RK melewati ganggang sempit hingga ke rumah mertua HHS. Masyarakat yang melihat HHS terjatuh lalu membawa HHS ke tempat orang tuanya. Hingga pada akhirnya, HHS tewas di toilet tempat orang tuanya itu pada minggu 16 Agustus pukul 9 waktu di sebagian barat. Sujarwo mengatakan, kasus bermula saat HHS meminta uang rokok sebesar 30 ribu rupiah kepada RK namun tak dikasih. Lantaranya bersangkutan mengaku tidak ada uang. Karena permintaannya tak dipenuhi, HHS mengancam RK dengan pisau dan memukul kepala istrinya itu dengan tangan. Namun, RK melawan dan merebut pisau dari genggaman HHS. Ia kemudian mengujamkan pisau tersebut ke dada suaminya. Atas berbuatannya, RK diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!